Harga kebutuhan dapur seperti cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang kating atau bawang putih kecil, tomat, hingga gula pasir di Pasar Baru Keranggot Kota Cilegon naik signifikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Kepala UPTD Pasar Baru Keranggot Kota Cilegon, Dhani Rahmat, mengatakan kenaikan sejumlah barang kebutuhan bagi rumah tangga itu diduga diakibatkan karena pengaruh cuaca yang menghambat produksi dan stok tersediaan barang dari penyuplai di berbagai daerah yang dikirim ke Cilegon. Bahkan sampai saat ini belum ada tindakan seperti operasi pasar yang dilakukan instansi terkait guna menekan harga kebutuhan yang semakin mencekik. Salah satu pedagang Suryadi mengaku dirinya terpaksa harus mengurangi stok jualannya lantaran tak mau rugi terlalu banyak. Ia juga berharap agar barang yang dijualnya laku habis sehingga tidak ada barang yang terbuang. Agar mereka bisa memutar modalnya dan bertahan di tengah kenaikan harga yang tak kunjung ada penurunan. Pembeli dari nyikapinya mungkin agak kaget lah, yang tadinya 40-50 sampai 100, jadi rada-rada dituruni lah, jadi 1 kilo, akhirnya beli 1 per 4. Ya saya rasa segitu lah untuk pedagang karena tidak berani menyetok, karena menyetok kemana harganya tinggi, tidak berani menyetok. Harga bahan dapur seperti jenis cabai kini dijual Rp95.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Semula harga komoditas tersebut berkisar di angka Rp35.000 atau naik sekitar 120% dari harga sebelumnya. Selain itu harga tomat juga ikut naik drastis. Dari yang semula dijual Rp8.000, kini menjadi Rp16.000. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilgon, memberitakan.